Intro Saya Taufik Al Mubarak Tahun 2009 Atau sekitar 20 tahun yang lalu Saya menulis sebuah buku Yang saya beri judul Aceh Buku Buku itu merupakan Kepulan tulisan Follow saya di harian Aceh Dan di Taufik Suwa Dan Alhamdulillah Tahun 2021 Saya kembali menulis sebuah buku Yang juga masih bukuan Atau buku pembunuhan tulisan Yang judulnya Ya saya usahakan Minimal menilai buku Aceh Buku yang sempat bunyi Pada tahun 2009 lalu Dari buku baru Ini saya beri judul Doa orang bila Dan hal-hal yang tak terbuka Di Aceh Buku ini berisi 33 tulisan Yang pernah saya tulis Dan tersebar di berbagai platform Yang saya kondifikasi Saya kumpulkan Menjadi sebuah buku Dua orang ini Buku ini Seperti Pernah saya Saya sampaikan Di beberapa Semantar terbatas Berarti tentang Cerita sedih Dengan cerita Wujud Atau Boleh dibilang Cara orang Aceh Menertawakan Kesedihan Jadi kalau anda baca Buku ini Anda akan mendapati Tulisan-tulisan yang Berisi Dan telah rekaman Menerti wajib Yang menisahkan Kesedihan Tapi saya ceritakan Saya tulis Dengan Gaya yang Bisa membuat orang Berkemira Dan membaca Bisa tersubuh Jadi Kalau ditanya Alasan Mengapa Saya membeli Judul buku ini Tua orang gila Itu boleh Saya sampaikan Ada sedikit Trick marketing Dalam Pembelian Judul Buku Buku ini Karena Saya berharap Dengan adanya Judul yang sedikit Menyelengi ini Orang-orang akan Terangsang Untuk mencari Dan membaca Buku ini Jadi soal Apa yang ada Dalam buku ini Biarlah membaca Nanti Yang akan Mencari tahu Sendiri Dengan Membaca Dan membaca Buku ini Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Kepada Beberapa orang Karena saya Pikir Buku ini Buku ini Tidak akan Hadir Tidak akan Lahir Tanpa Adil dan Beran Beberapa orang Saya senang Sekali Karena buku Kudua saya ini Diberi pengantar Oleh Seorang Tokoh Nasional Seorang Ceritiawan Muslim Yaitu Bapak Fahri Ali Saya Senang Sekali Karena dengan Adanya pengantar Dari Beliau Membuat Buku ini Lebih Berwarna Jadi Lebih Punya Kebangsa Akademis Artinya Dengan Adanya pengantar Dari Prof Fahri Ali Kita Diajak Untuk Melihat Aceh Dalam Perspektif Yang Lain Karena Menurut beliau Buku Dua Aura Bila ini Boleh dibilang Semacam Semacam Kajian Tentang Etnografi Baru Itu Bagaimana Lahirnya Gang Best Story Artinya Yang Menurut beliau Jarang Sekali Ada Tulisan Tulisan Seperti Ini Pasca University Ada Cerita Pasca Yang Menurut beliau Yang Layak Untuk Dibaca Dibaca Meskipun Sebahagian Terdibut Polisi Rekaman Kesedihan Tapi Bisa Kita Baca Dengan Secara Kondil Kawakan Dibu Sendiri Kemudian Saya Juga Ingin Perterima kasih Depada Bandar Polisi Untuk Dibu Bandar Dr. Mumpul Sudi Dias Yang Kali Ini Berhasil Menggoda saya untuk kembali menyerahkan draft buku untuk diterbitkan. Karena seingat saya ini draft ketiga yang saya kirim dan yang saya izinkan untuk menjaga. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengirim dua draft yang saya tekankan bahwa ini hanya sekedar untuk menerja. Sementara telah yang berakhir ini saya inginkan untuk mengetahui buku di atas provokasi beliau lah. Buku doa orang ila ini bisa kita baca. Terima kasih.